Selamat datang para pecinta bola voli Indonesia. Sebelumnya, support kami dengan menekan tombol like dan subscribe agar kami semangat dalam memberikan informasi-informasi seputaran bola voli. Dan jangan lupa tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Selama Proliga 2022 berlangsung, para pemain voli pun mendapatkan banyak perhatian dari netizen. Salah satunya adalah Hani Budiarti yang kepergok semangati Tozaki Takahiro. Hani Budiarti merupakan atlet voli putri yang berlaga di Proliga 2022 bersama Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Sementara itu, Tozaki Takahiro adalah atlet voli putra asal Jepang yang kini memperkuat Jakarta BNI 46. Baru-baru ini, Hani Budiarti kepergok memberikan semangat kepada Tozaki Takahiro. Salah satunya saat Tozaki Takahiro yang mengunggah foto saat ia bertanding bersama Jakarta BNI 46 pada 16 Januari 2022. Tozaki Takahiro mengunggah foto dengan keterangan sebagai berikut. Dalam bola voli, tidak penting untuk bisa terbang tinggi, tidak penting untuk memukul keras, yang penting dapat poin. Tulis Tozaki diunggahan fotonya pada 16 Januari itu. Rupanya hal ini memancing respon netizen. Untuk kesayangan aku Hani Budiarti 15, waktu dan tempat dipersilahkan. Tulis akun Instagram Romy Prayoga 95. Ternyata komentar di atas mendapat respon langsung dari Hani Budiarti. Baiklah kalau dipaksa aku muncul, tulis Hani Budiarti 15. Tidak hanya Hani Budiarti, Kalisa Azilia nampaknya juga kepo akan pemain BNI yang berasal dari Jepang ini. Selain jago dalam bermain voli, pemain ini juga mempunyai wajah yang tampan. Ada saingan baru ini. Terus akun. Ada saingan baru ini.